ya jadi penampakan silinder yang lama itu memang seperti ini jadi tidak presisi makanya itu menurut keterangan pemilik jelas kurang nyaman gitu ya ini pemasangannya seperti ini ini semuanya pakai spare part yang original halo kawan-kawan semua kita ketemu lagi di channel arisa motor bitar di depan saya ini ada sepeda motor eric king ini kan sebenarnya sudah jadi tetapi sebenarnya waktu kesini kemarin ada motor ini sangat kasar dan tidak bertenaga jadi nanti akan saya tampilkan prosesnya dari service dari membongkar sampai jadi tentunya tetap di channel ini jangan kemana-mana ya ini adalah penampakannya spare part yang akan dipasang-pasang pada satu unit sepeda motor eric yang tadi datang ke bengkel itu mengeluh kasar dan tidak enak dikendarai tenaganya loyo nah ini eric yang dibongkar seperti ini ini sudah dibersihkan ya silindernya seperti ini silindr kenapa mau diganti ternyata motor ini baru dapet ini kawan-kawan jadi baru dapet baru beli ternyata dibongkar itu silindernya sudah full shock dan lubang-lubang porting disini ini sudah tinggi dan ya intinya tenaganya mempost dan kurang enak ini sudah oversize 75 terus seperti ini keadaan pistonnya jadi sekalian kita sarankan ganti aja biar nanti tidak sia-sia dan pasti enak dan ini kalau lihat bekasnya head ini mes motor ini sudah pernah hancur nih pistonnya sehingga seperti ini bagaimana kita proses kita lihat bersama jangan kemana-mana jadi komponen yang akan dipasang itu sebenarnya semuanya kita pakai orisinil dari produk Yamaha orisinil dari pusat Yamaha ya untuk link pembelian bisa langsung di cek di deskripsi bawah video nanti jadi ada link pembeliannya jadi kalau kawan-kawan menginginkan barangnya itu format WA nya juga harus jelas jadi nama dan alamat lengkapnya biar langsung di fast response nah ketika kita akan memasang silindernya ternyata ada sesuatu hal yang mengejutkan terjadi ini kawan-kawan jadi ternyata pas dibuka bos ini cek pisan setang ini nemplek ini goyangnya nemen dan ini kelong kita ya ini nyampluk bandul bandul sebelah ini nyampluk jadi pemasangannya setang kurang kurang beres jadi setelah kita tahu tadi keadaannya setang atau konrut seperti ini catat kita langsung memutuskan untuk membongkar total mesin RE King ini jadi kita saksikan bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena tadi mau di pasang ternyata itu di setang ada cacat ya ini mesin langsung dibongkar total jadi kita atur nanti di tata lagi dari bawah dari nol supaya nanti jadinya menjadi monter yang yang main Nah ini ternyata setelah dibongkar kemarin ya Setelah akan dipasang, waktu akan dipasang itu kelihatan bahwa ini Setang ini seperti ini Jadi dia cacat bagian pinggir-pinggir ini ternyata di bagian sini itu tidak ada ringnya Waktu dulunya, pemasangan dulunya ini ring yang seperti ini tidak dipasang pada konrut ini, stangnya Ini penampakan setelah diganti baru ya, original dari Yamaha Jadi kalau keras seperti ini, baru kanan dan kiri itu pasti ada ringnya seperti ini Ringnya seperti ini Jadi nanti kedudukannya pas tengah-tengah Silahkan kerasnya sih kak Yang saya lihat silahkan kerasnya bermasalah, ganti kabin ya Ya Yang ini ada? Minit Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton